Intro Pemirsa Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong para perajin batik di Sukoharjo, Jawa Tengah untuk menggandeng desainer profesional. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan harga jual batik yang diprediksi bisa mencapai puluhan juta rupiah. Ganjar Pranowo calon presiden nomor urut 3 mengunjungi sentra perajin batik gedung Gudel Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Ganjar menyempatkan diri untuk membatik dan berdiskusi dengan para perajin batik. Menurut Ganjar Pranowo, harga jual batik yang dikelola secara turun-menurun di tempat tersebut bisa meningkat sangat pesat. Untuk merealisasikannya, Ganjar mendorong para perajin batik untuk bertemu dan bekerja sama dengan para desainer dan pemilik merek batik terkenal di Indonesia. Hari ini saya juga menemukan di Sukoharjo satu, tradisinya masih berjalan ya dua, produksinya cukup bagus kalau saya datang ke tempat-tempat seperti ini kebetulan saya penggemar batik gitu ini harganya sangat terjangkau harga-harga yang di sini itu kalau sudah masuk ke kota itu bisa naik kira-kira sampai dengan 200-300 persen kalau itu sudah sampai di mall, di toko besar maka saya tanya, yang paling bagus berapa ini? Ini Pak, detail bagus 6 juta kalau ini masuk ke kota di Ambe sudah naik 12 juta kalau ini sudah jadi baju bisa 40 juta terbayangkan edit value-nya maka saya dorong mereka bisa bertemu dengan para desainer dan ternyata mereka sudah relate dengan para desainer dengan para pemilik brand-brand batik besar sehingga dia masuk dalam supply change-nya dengan program Perempuan Maju dan memajukan UMKM serta kooperasi Ganjar Pranowo berjanji akan memperhatikan para prajin batik Indonesia yang didominasi oleh perempuan Tim Liputan AI News melaporkan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD memberikan beasiswa perguruan tinggi kepada santri di Pondok Pesantren Darul Adkia Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat beasiswa diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD memberikan beasiswa perguruan tinggi kepada santri di Pondok Pesantren Darul Adkia Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat beasiswa khusus diberikan kepada santri penghafal Al-Quran hingga pendidikan S3 Meski tadi hadiri langsung oleh Mahfud MD lantaran sedang dalam kondisi kurang sehat dan harus beristirahat namun para santri mengaku senang Menurut para santri pemberian beasiswa merupakan bukti kepedulian Mahfud terhadap pendidikan bahkan sebelum terpilih sebagai cawapres Ada di cawapres yang lain ini baru ada di prof. Mahfud MD memberikan beasiswa S1 sampai S3 kepada santri-santri kami dan itu adalah sebuah kehormatan besar Saya bersyukur karena dari dulu saya ingin untuk kuliah tapi karena tidak ada biaya karena dua orang tua saya sudah tidak ada untuk itu saya sangat bersyukur sekali dan kepilihnya saya mendapatkan beasiswa ini Kini kondisi Mahfud MD dikabarkan sudah kembali fit dan dijadwalkan akan berkampanye ke Sukabumi Jawa Barat lalu ke sejumlah daerah di Jawa Timur Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Emma Widiawati, INews melaporkan Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan berkampanye ke Pontianak, Kalimantan Barat di hadapan warga dan para pedagang di Pasar Flamboyan Anies berjanji akan membuat perubahan bagi perekonomian Indonesia Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengunjungi kota Pontianak, Kalimantan Barat Anies langsung meninjau Pasar Flamboyan dan menyapa warga serta para pedagang Anies juga bertanya seputar harga bahan pokok di Pasar Flamboyan Anies berjanji akan membasmi para tengkulak yang saat ini membebani petani Lebih jauh Anies juga berjanji akan membuat perubahan yang lebih baik bagi perekonomian Indonesia Lalu nanti kita akan siapkan supaya tata niangannya menjadi lebih baik Hari ini, nih contoh petani yang menjual gabah harganya murah Sementara kita yang beli beras harganya uangnya kemana? Uangnya kemana? Selain itu, Anies Baswedan menyebut akan meningkatkan kualitas bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat kurang mampu Dari Pontianak, Kalimantan Barat Barlian Pasore, AINews melaporkan Komisi Pemilihan Umum menjabarkan aturan dan metode pemungutan suara pemilu 2024 bagi warga negara Indonesia yang berada atau tinggal di luar negeri KPU menerangkan metode pemberian suara pemilu di luar negeri terbagi dalam tiga metode Untuk pemilu di luar negeri menurut peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum itu ditentukan bahwa metode pemberian suara untuk pemilu di luar negeri ada tiga yang pertama adalah metode pemilih-memilih di TPS atau TPS-LN, TPS luar negeri kemudian yang kedua pemilih memberikan suara dengan metode kotak suara keliling atau KSK kemudian yang ketiga pemberian suara oleh pemilih melalui metode POS metode POS itu TPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri mengirim surat suara dua jenis surat suara ya surat suara untuk pemilu presiden, wakil presiden yang kedua adalah surat suara untuk pemilu anggota DPR RI dalam hal ini diwakili oleh daerah pemilihan DKI Jakarta II Nah, untuk metode pemilu di luar negeri menurut Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 itu dilaksanakan lebih awal Pemirsa berikutnya Ainyu Sore akan dilanjutkan oleh rekan kami Mirva Suri Selamat sore Mirva ada informasi apa lagi yang akan disampaikan di Ainyu Sore nanti? Selamat sore Safa dan juga Pemirsa sesaat lagi akan ada informasi tentang mulai meningkatnya volume kendaraan di ruas jalan tol Cipularang dikarenakan puncak arus balik Natal 2023 dan informasinya usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!